Yes, ternyata benar ya guys ya Eh, lihat guys kelapanya besar Wah kelapa karena di lapak kami itu sistemnya itu dibilang bisa berbutir Kelapanya mengarbi membuka kelapa tersebut ya Bucerak, bucerak, bucerak Halo guys, selamat malam guys Kembali lagi bersama saya Anton Nugraha Masih di channelnya Hasil Cipta Bumi Channel yang akan membahas tentang Hasil Bumi Khususnya buah kelapa dan pisang Oke guys, jadi di video kali ini Berhubung banyak yang berkomentar Seperti apa penampakan dari kopra yang kami bikin Nah, jadi buat teman-teman Sebenarnya penampakan kopra yang kami bikin di lapak itu Seperti biasa-biasa aja ya teman-teman Dari segi kualitas juga seperti biasa Gak terlalu istimewa dan gak terlalu bagus Kenapa? Karena kami disini mengelola kopra itu Bertujuan untuk meminimilasi kerugian Nah, ada pun kalau memang kelapanya lagi murah Alhamdulillah bisa mendapatkan cuan Nah, buat teman-teman yang penasaran Seperti apa penampakan kopra di lapak kami Apakah gosong, apakah putih, apakah kuning Yuk kita langsung melihat aja Cek-cek aja ke tempat kopranya Dan kebetulan video yang akan saya tampilkan itu Video yang dikirim oleh anak-anak di lapak Kepada saya Jadi teman-teman bisa lihat Seperti apa penampakan kopra di lapak kami Yuk kita langsung aja Check it out Oke guys, selamat pagi Jadi ini video yang dikirim dari rekan kami di lapak Yaitu dari Mangwanda Nah, posisinya seperti ini ya guys ya Di kami itu bikin kopranya Ada yang di Ditaruh di luar Dijemur oleh sinar matahari Dan ada juga yang digarang ya Menggunakan open Nah, penampakan kopranya seperti ini ya teman-teman Ini bahan bakunya itu dari kelapa BS Dari kelapa BS yang berlubang Ataupun yang belah Ataupun yang pecah Kita bikin kopra Kenapa? Karena biar meminimilasi kerugian di lapak kami Nah, ini kopra yang ditaruh di dalam open ya guys ya Seperti ini penampakannya Nah, ini dia guys Jadi, biasanya itu kami suka diburu-buru Membikinnya itu Jadi, kalau kita bikin kopra dari pagi Biasanya sore juga udah beres Kenapa? Karena kita tuh Sistemnya itu digeber ya guys ya Digeber menggunakan kayu Menggunakan kayu Jadi, terus digeber Jadi, kita tidak menggunakan asap sebenarnya ya guys ya Jadi, hasil kopernya seperti ini Agak gosong-gosong gimana? Nah, ini penampakan dari kopra tersebut Bisa dilihat Pinggirnya itu agak hitam-hitam Dan agak gosong Nah, seperti ini guys Nah, cuma kalau seperti ini Kita suka sortir lagi Kenapa? Karena ini kalau kita jual Dipaksain Biasanya yang beli itu Tidak mau Karena Dalamnya itu masih mentah Jadi, kita sortir lagi Biasanya penyortirannya itu Cuma satu kali ya guys ya Nah, seperti ini Nah, ini contoh Kopra yang udah mateng Dan siap jual Nanti kita coba Belahin Dalamnya seperti apa ya guys ya Aduh guys, lihat Kelihatan kan Itu si pinggirnya itu agak gosong Karena kita menggunakan sistem Api ya Bukan asap Jadi, kita sistemnya digeber aja Kenapa? Biar meminimilasi Waktu juga guys Karena pembuatan kopra ini Bukan pekerjaan yang Wajib bagi lapak kami Cuma ini sebagai Antisipasi Kalau memang di lapak kami Ada kelapa yang busuk Ada kelapa yang jelek Ataupun ada kelapa yang basi Nah, kami Mengsiasati Kedugian tersebut Dengan Mengolahnya menjadi kopra Seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini Jadi, kita sorti lagi Biasanya yang Putih seperti ini Walaupun ini memang luarnya Udah gosong Tapi ini dalamnya masih putih ya guys ya Ntar, kita akan belah Dalamnya seperti apa Biasanya Kopra yang layak dijual itu Dalamnya itu Agak kekuning-kuningan ya guys ya Dan Berminyak ya guys ya Seperti itu Nah, lihat kelihatan Ini masih putih Kopranya dalamnya juga Masih putih susu Nah, jadi Kopra seperti ini Halus disortir lagi Terus harus di Biasanya Setelah proses ini Biasanya Cara pengerjaan Finishingnya itu Kalau memang ada Kopra yang seperti ini Cukup disimpan Di trik matahari juga Biasanya sehari juga Langsung beres Dan langsung kuning Dalamnya Nah, seperti ini guys Kelihatan Ini masih Mentah Ya, gak layak jual Kalau memang kita Paksakan jual Biasanya yang belinya Komplen Nah, terus Untuk harga Bang Apakah ngaruh Kualitas Kopra Yang gosong Kayak gini Dan yang Bagus Kebetulan Di daerah kami Kopra yang Bagus Ataupun yang gosong Kayak gini Harganya juga sama Ya, gak ada bedanya Mau Kopra putih Ataupun Kopra kuning Ataupun Kopra gosong Kayak gini Harganya sama Jadi di daerah kami Harganya sama Yaitu Untuk hari ini Harganya 8.300 per kilo Dan ada potongan 5% Per kilonya Nah, seperti ini Mungkin nanti kita akan gunukan Terus kita akan jual Ke pengepulnya Dan Pengepulnya juga Sangat dekat Di daerah kami Jadi Kita langsung kirimkan aja Biasanya suka pakai motor Ataupun pakai PR Nah, ini Kopra yang udah jadi Jadi hari ini Kita udah Mendapatkan Kopra itu Kurang lebih Dua karungan ya guys ya Karena kebetulan Di daerah kami Kelapa saat ini Lagi banjir Dan lagi banyak Dan mengakibatkan Di lapak kami Si kelapa-kelapa tersebut Pada busuk Dan pada belah Nah Dan sehingga Terpaksa kami Kopra Kenapa? Biar meminimilasir Kerugian Ya guys ya Seperti itu guys Oke teman-teman Mungkin seperti itu Penampakan Kopra yang dibikin Di lapak kami Jadi kualitasnya Juga gak terlalu Bagus Karena Kembali lagi Kita disini Gak khusus Membuat Kopra Tapi kita Cuma meminimilasir Kerugian di lapak Yang diakibatkan Oleh kelapa-kelapa Yang busuk Ataupun yang menumpuk Yang busuk Lalu kita Kopra Ada pun Kedepannya Buat teman-teman Yang pengen Khusus Membuat Kopra tersebut Kualitasnya Ditingkatkan lagi Dan diperbaiki lagi Jadi video yang tadi Jangan ditiru ya Itu cuma Di lapak kami Karena dengan Cara gitu juga Alhamdulillah Kopranya juga Oleh pengepul Dibeli dan gak DBS Oke teman-teman Mungkin seperti itu Cara kami Ataupun Review Kopra di lapak kami Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dan memberikan informasi Buat teman-teman Yang mau Bergelut Ataupun mau terjun Di bidang Di bidang hasil bumi Khususnya Buah kelapa Dan pisang Oke mungkin teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Seperti biasa Dikumur di kunyah Waalaikumsalam Semuanya Sampai jumpa